siap, yuk tidak terasa memang tidak, kalau memang ada alatnya kalau pakai parang, jangan coba-coba ini tidak kemampuan ini ngeri juga, saya tidak iya, belum biasa selamat menonton! assalamualaikum jumpa lagi bersama kami di Nopana channel terima kasih sudah mengklik video kami kali ini salam sukses selalu Buat Petani Pinang Indonesia Di video kali ini, Novan A Channel akan sharing pengalaman ketika kami belajar membelah biji pinang kering di gudang pinang milik Pak Rudi Salam di Kabupaten Lahat Ini adalah pengalaman pertama kami dalam mencoba secara langsung membelah biji pinang kering menggunakan alat belah secara manual Setelah belajar dan mencoba membelah biji pinang kering menjadi dua menggunakan alat manual Ternyata biji pinang bulat yang sudah kita kupas itu lembut dan mudah untuk dibelah menjadi dua menggunakan alat manual Namun karena ini adalah pengalaman pertama membelah buah pinang menggunakan alat belah manual Teman-teman bisa lihat dalam video ini, kami sangat kaku dalam melakukannya Dan kami juga merasa sangat hati-hati Takut jari tangan terkena pisau belah buah pinang ini Pisau belah buah pinang ini sangat tajam Oleh karena itu, kita harus hati-hati dalam melakukan membelah buah pinang ini Beginilah proses belajar membelah buah pinang di gudang pinang milik Pak Rudi Salam di Kabupaten Lahat Selamat menyaksikan, terima kasih Oh, ya Ya memang tidak kalau memang ada alatnya Kalau pakai parang jangan jubu-jubu Ini saat ini Ini bukan Ini bukan Ini bukan Ini bukan Ini bukan Iya bukan Ini bukan Buku Ini bukan Sampai Sampai Kalau pakai barang, teras Lanteng-lanteng Lanteng-lanteng Jangan dilanggar waktu ke barang Lagi? Lagi? Ini nak mata Siap Lembut Ya Kalau kira-kira Setelah kira-kira Sampai harga sekian Gitu ya Makan lembut kan Pem confessed Ok Kira-kira Kan Як sea Kira-kira Mesti Terima kasih telah menonton